Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, hello my boy and my girls in Guthrie So, how are you today? Ya, I hope you're at least healthy and always healthy in your home Oke, teman-teman, teman-teman kelas 3 Selamat datang kembali di mata pelajaran sains Nah, teman-teman, hari ini kita akan discuss about grouping animals 6 minggu lalu kita akan sudah mempelajari tentang grouping plants Atau kita sudah mempelajari tentang pengelompokan tumbuhan So, how are you today? We're going to discuss about grouping animals So, before we study, let's say Basmalah Bismillah, hey Rohman, here are you So, let's focus Oke, teman-teman, kita hari ini akan mempelajari tentang grouping animals There are many different kinds of animals Like plants Oke, there are many different kinds of animals Nah, di sana terdapat banyak sekali perbedaan dari hewan Like plants, seperti halnya tumbuhan You can group animals that are similar to another Kamu juga bisa mengelompokkan hewan Yang sama seperti satu dan yang lainnya Kalau tumbuhannya kita bisa kelompokkan Tentu pada hewan juga bisa kita kelompokkan, teman-teman Can you think of some of the ways to group the animals on page 10 and so on? Dapatkah kamu berpikir bagaimana ya Cara mengelompokkan pada hewan-hewan yang ada di halaman 10 dan halaman 11 Coba kita lihat ya Oke Di halaman 10 dan halaman 11 There is many animals Like snake Ya Like snake Snake is pula, teman-teman pasti sudah familiar Oke And then grasshopper Atau kita bisa bilang dengan belalang And then frog Ya Atau kodo And then hummingbird Ya Atau burung Biasanya suka bergembung Dia suka ada ya Tapi sangat jarang yang ada di Indonesia And then koalas Atau koala Ya And this is dog Atau you can say bebek Ya Then It is subtle Atau kura-kura Next On the page 11 There are my lipids We cannot say me lipids, right? Ya The right here is me lipids But you cannot say me lipids So you can say my lipids Ya A little bit after me My lipids Like this My lipids Not me lipids, right? Oke And then This is butterfly Two butterfly Ya Lion Squirrel Squirrel is Apa? Supply Ya That's good And then spider Laba-laba Oke Jadi dalam hewan itu Ya You can group animals by How they move Jadi kamu tuh Teman-teman bisa mengelompokannya Dengan how they move Bagaimana cara dia bergerak Cara hewan ini bergerak And then Second Their body covering Atau dengan penutup tubuhnya Third Atau yang ketiga The type of food they eat Atau sesuatu yang mereka makan Atau dari jenis makanannya And then fourth Yang keempat The place they live in Atau tempat pinggang mereka Dimana ya Nah Dari kelompok ini Kita kan jadi Ada Ada empat cara ya Ada empat Cara untuk Mengelompokkan hewan So For today We gonna discuss At first point Kita akan bahas Poin yang pertama dulu Yang How they move Kita akan mempelajari Dari bagaimana ya Cara Hewan tersebut bergerak Yang dapat kita kelompokkan Oke Next Oke Look at this picture How animals move You can group animals By how they move Bagaimana ya Cara hewan itu bergerak Kamu dapat melompokkan hewan Dengan bagaimana cara dia bergerak Cara mereka Cara mereka itu Cara hewan-hewan tersebut bergerak The animals on stage 12 and 13 Hewan yang ada di halaman 12 Dan halaman 13 Are grouped together Di kelompokkan bersama-sama Because Karena they can fly Ya Karena mereka bisa terbang Most animals Sebagian besar hewan That can fly Yang dapat terbang Have wings Memiliki sayap Fly is terbang And wings is sayap Ya So Jadi kalau pada Hewan yang Cara bergeraknya dengan Terbang Ya Berarti Berarti Mereka memiliki Apa Memiliki Sayap Ya They have wings Good job Oke And this is for the example The example is like Finch Atau burung Finch ya teman-teman Ya Burung Finch And then Dragonfly Maybe we can say Capung Ya And then This is Hero Atau dia Burung yang ada Di Biasanya dia ada Di dekat-dekat laut Ya Seagull Ya Burung laut juga And then Butterfly And bee Ya This is bee Ada Ada Lebah Dan juga Ada Kuku Kuku Ya Jadi Yang ada di halaman 12 dan 13 itu Bergeraknya dengan Apa Sayap Because They can fly Karena mereka bisa Terbang Good Oke This is how Ya Lihat Ya Burung Dia pasti punya Sayap Nah This is Blood Atau Kelelawar Hmm What other animals Can be placed Into this group Hmm Nah Selain ada Parrots Dan juga ada Owl Atau burung hantu Dia tanya nih What other Animal can be placed Into this group Ada gak ya Kelompok lain Yang belum disebutkan Yang ada disini Hmm Banyak ya teman-teman ya Banyak hewan yang memilih Kayak Oke Next Oke In this page Lion Lizard Ostrich And eleven Singa Kadal Unta Dan Gajah Are Different In Many Ways Dia Ini adalah Berbeda-beda Can you Think of One way To place This animal Into The same Group Nah Mereka ini Berbeda kan Teman-teman Jadi Kita bisa gak ya Untuk menempatkan Mereka Pada Hewan Dalam Satu Kelompok Hewan Yang sama Antara Singa Kadal Punta Dan juga Dan juga Apa Ya Dan juga Gajah Ya Oke Look at This This is Lion Elephone Gajah Lengard Kadal And then Cita Ya The cita And the giraffe Are moving In a similar way Ya Dia punya Cara gerak Yang sama-sama Atau Cara geraknya Sama Teman-teman Coba bisa tebak Pake apa Cara geraknya Oke We will next Oke These animals Can be grouped Together Hewan-hewan ini Dapat di kelompokan Bersama-sama Because They use Their legs To walk And run On lane Karena Dia menggunakan Kakinya Untuk Berjalan Dan juga Berlari Di Mana Di Daratan Ya Like a giraffe And then Horses Horses We can say horses Because Kudanya Lebih dari satu Ya And this is Ostrich Ya Oke Oke For today We have Learned About How they can move Kita sudah belajar Tentang Cara gerak Hewan Ya Cara bergerak Hewan itu Tadi ada macam-macam Teman-teman Ada yang terbang Ya Dan ada juga Yang Berjalan Oke That's good Oke Teman-teman So For today I think This enough For the material Misrasa cukup Untuk materinya Pada hari ini Nah Untuk tugasnya Teman-teman Silahkan Setiakan Di Activity 3 Activity 3 Page 10 And 11 Nah Di halaman 10 Ya Di halaman 10 Teman-teman Bisa lihat Ada banyak Hewan-hewan Lalu ya Lalu di halaman 11 Teman-teman Melompokkan Ya Di grup A Misalnya di grup A Teman-teman Mengelompokkan Hewan-hewan Yang Itu terbang Semua Ya Jadi teman-teman Di grup A Itu masukkan Nama-nama Hewan yang Dapat terbang And then In the group B Teman-teman Masukkan Hewan Yang Apa Yang Dapat Lari Atau Berjalan Oke So I think Enough For today Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh